Oke aku mau bahas tentang IHSG Seperti yang kemarin aku bahas Jadi IHSG nya tuh sebenarnya disini ada satu garis resistant Dan hari ini tadi sebenarnya udah breakout tapi gagal breakout Jadi aku masih boleh gambar garis ini meskipun seakan-akan nabrak candle Tapi sebenarnya karena dia tutupnya di 6935 gitu Dan aku akan tarik satu garis ini jadi dia arahnya bisa kayak gini Agak-agak trend turun bisa menuju sampai 6833 Nah yang menarik adalah US bond yield 10 tahun Imbal hasil obligasi 10 tahun Indonesia Ini turun drastis Perhatikan disini turun drastis Masih bisa turun lagi gak sih? Masih bisa Jadi masih bisa turun sampai 6,86% Tapi kok tidak terlalu ngefek ke IHSG ya Biasanya kebalikannya Kalau bond yield turun saham naik Kalau bond yield naik saham turun Nah ternyata Indonesia ini Sepertinya dia lebih relate ke US 10 years bond yield gitu US 10 years bond yieldnya juga turun nih beberapa hari ini Ya jadi IHSG nya gimana IHSG kabarnya IHSG nya naik cuma beberapa saat aja Hari ini udah mulai terkoreksi lagi Nah analisis kita gimana analisis saya dari teman-teman di Mtreet Coach-coach Mtreet Kita melihat bahwa sebenarnya US bond yield ini turun sifatnya sementara aja Dia masih bisa naik Trendnya masih naik Sehingga IHSG masih rawan Masih rawan turun ya Gitu Jadi masih rawan turun Intinya sih IHSG masih bisa terkoreksi Dan saham-saham apa yang bakalan bisa terkoreksi Pastinya saham-saham yang menjadi penggerak indeks Beberapa di antaranya Iya loh ini Ayo pengabdi cuan Nah aku penasaran Aku mau ngintip ah di member area siapa nama sebenarnya Masa dia daftar pakai nama pengabdi cuan juga Ya Mari kita review beberapa saham penggerak indeks Jadi BBNI hari ini breakout lagi Kita sih udah nggak saranin untuk beli di atas gini Terus BBRI dia lagi di bawah Sebenarnya BBRI lebih oke lah ya Karena paling nggak dia ada diskon Jadi untuk saham-saham gede gini Kita belinya mestinya nunggu diskon gitu Dan tadi aku ada ngobrol nih Barang satu temen aku nih Temen aku nih Dia trader investor yang udah cukup lama juga Dia bilang gini Apa sih saham blue chip kok lama-lama Bosen ya trading saham blue chip ya Kenapa? Nggak kemana-mana Ya emang gitu saham blue chip Saham blue chip atau saham berkapitalisasi besar Dan berfundamental bagus Seperti contohnya saham-saham big banks gini Dia itu naiknya Cenderung naik kenceng Kalau pas lagi ada crash doang Terus recovery Tapi kalau misalkan udah recover dari crashnya Dia akan bergerak sideways doang nih Nah kenapa? Sideways doang ya Karena valuasinya udah cukup mahal Saham-saham big banks ini udah naik 1-200% dari level bottomnya Maka dari itu sebenarnya yang kita lirik saat ini adalah saham-saham second liner Saham-saham second liner itu tidak semuanya berfundamental tidak bagus loh Tapi yang menarik Saham-saham yang naik itu juga tidak harus fundamentalnya bagus Asalkan dia secara price and volume patternnya oke Nah itu kita pelajari di workshop super trader tanggal 6-7 Januari nanti Dan hari Sabtu nanti ada preview Basic super trader ya Jadi supertrader.id garis miring basic URL-nya kita udah ganti nih Biar kalian gampang ingetnya Jadi kalau invest, invest.id Supertrader, supertrader.id Entret, entret.id Webnya 3 Ya jadi biar teman-teman gampang ingetnya Supertrader.id garis miring basic gitu Jadi disini teman-teman akan belajar tentang bagaimana caranya bisa dapetin saham multi-bagger Tanpa harus nguplek di fundamental banget atau nonton di market terus gitu Oke Michael Asia bilang BBCA nyangkut di 9125 cut loss atau jangan Kalau aku sih 9125 itu nggak nyangkut Paling kan turun Aku kasih tau aja ya Dia bisa turun sampai 825 paling jelek Atau sampai 8.900 Cuman kalau saham big banks kayak gitu Dia pasti akan balik naik lagi Jadi kalau BBCA sih aku nggak main yang cut loss-cut loss gitu sih Ismail bilang cut loss sambil melet gitu Sebenarnya misalnya kamu Kamu mau cut loss atau nggak Kalau aku nggak Kalau aku nggak Kenapa? Karena dia gampang naiknya Lebih cepat naiknya daripada turunnya Biasa turunnya tuh kayak sementara doang Terus udah diborong lagi sama investor besar Ini aku sebenarnya nggak lagi pengen bahas gotu Tapi ini ada beberapa komen lewat Deddy Wijaya, Olivia Taniwan, dan John Lim Tiga orang nanya gotu dan beberapa orang lagi yang lain Mari kita lihat disini Aku sebenarnya nggak mau bahas ini Tapi ya oke But anyway aku bahas aja karena beberapa orang nanya Ini super bearish Super bearish ya Jadi super bearish dia bisa menuju ke perhentian yang berikutnya tuh di 50 atau gocap Jadi kalau Anda tanya saya apa yang sebaiknya dilakukan Saya sih mikirnya cuma resiko lebih besar sekarang nggak jual Atau lebih besar resikonya sekarang dijual Kalau misalkan sekarang dijual resikonya ya kamu rugi Bener-bener real loss bukan floating loss lagi Dan resikonya kalau misalkan nanti naik Ya udah loss kamu terbatas disini Tapi jika kamu nggak jual maka kamu itu floating loss Floating loss tuh artinya sebenarnya ya belum rugi Cuman resikonya sampai ke saham ini bisa ke 50 dan dia bisa tidur Kalau sampai 50 itu tidur Iya sih kamu nggak rugi secara kenyataan Cuman floating Nggak pernah dijual Tapi dia nggak pernah naik-naik juga Contoh aku bukan sedang membahas emiten secara perusahaannya bagus nggak bagus Aku membahas harga sahamnya Contoh aku punya ini ini tuh udah jadi kayak pesugiannya aku nih saham ini Jadi aku dulu sempat beli saham ini tuh beberapa tahun yang lalu Tepatnya tahun berapa aku lupa Mungkin mungkin di tahun sekitaran 2016-an kali ya 2016-2017-an atau sebelumnya Aku lupa kira-kira disini nih Jadi pas dia lagi aktif naik-naik-naik aku berpikir Wah beli aja deh Biar nanti kalau aku naik Aku belinya digocap Bener-bener digocap Jadi sebenarnya kerugian aku tuh 0 Digocap Terus Kalau naik sampai 50 Aku lupa deh Gocap atau 55 ya Sekitar-sekitar itulah Kalau naik 5 poin aja Itu aku udah dapet sekitaran 10% Ya jadi 5 atau 10 rupiah aja itu aku dapet sekitaran 10% lebih gitu Nah maka dari itu waktu itu aku beli 10-20% kan harapan cuannya kan Eh ternyata dia tuh diem sampai sekarang Yaudah duitku tuh gak ilang Floating loss Tapi juga aku gak bisa jual Kalau aku jual ya bisa sih jual di pasar negosiasi Paling lakunya di harga Rp. 25 Kalau laku di harga Rp. 25 Berarti kerugian ku berapa? 50% Nah jadi pertanyaannya Apakah go to ini Yang udah turun breakdown Ini kan bener-bener all time low ya Kalau all time high itu The sky is the only limit Tapi kalau all time low Itu bener-bener sangat beri sekali Ini aku kasih lihat catnya All time low itu sangat beri sekali Jadi kalau kalian nanya Jual atau enggak Wah susah saya ngomong ya Kalau saya suruh jual Artinya saya suruh kalian cut loss rugi besar Maka aku kasih kalian konsekuensinya aja Biar kalian bisa mikir Kalau kalian jual sekarang Kerugiannya udah pasti Rugi duit pasti Tapi kamu masih punya Dapet cash Sisa jualanmu Yang kamu investasikan Ke saham yang lain Kemungkinan bisa lebih bagus Kenapa saya bilang kemungkinan Kalau belinya Salah pilih lagi Ya bisa rugi gitu Tapi kalau kamu tidak jual Dan resiko terburuknya dia kekocap Maka kamu enggak bisa dapat apa-apa Itu aja yang aku mau kasih tau Maka dari itu Goto ini kamu mau jual Atau enggak Putuskan sendiri Dapat konten Satu Bentar ya Oke Pesan aku cuma satu Tambahin Kok pesannya satu terus Pesan aku Aku tambahin satu lagi Buat Goto ini Aku tambahin satu lagi Kalau kamu bingung Antara jual atau enggak jual Yang terpenting adalah Kamu jangan nambah beli Average down Akan menambah masalah Dan hari ini tuh Jatuhnya volumenya gede loh Volumenya gede loh Ya jadi Kata Andi Odang Putuskan sendiri Ya sudah dari dulu Iya Dari dulu sekarang Selamanya tuh Semuanya tuh Keputusan kamu sendiri Meskipun saya ngomong apa Tapi saya bantu kamu mikir Buat pertimbangannya Biar kamu Bisa dapat awareness Karena kalau kamu mikir sendiri Saya enggak kasih tau Akibat-akibatnya Kamu akan mikirnya Pake driven by emotion Kayak Aduh aku sayang deh Sayang ini Aku enggak jual Aku takut rugi Takut cut loss Dan seterusnya Semoga bisa membantu Kata Andi Ho 1689 Goto besok bisa Technical rebound Rebound Bukan rebound Rebound Pertimbangannya apakah Itu harapan Hati-hati Jangan sampai Berharap Dan kena BHP Apa yang kita bisa lakukan Saat ini adalah Kita mengantisipasi Dan melakukan Apa yang di dalam Kendali kita Kita jangan berharap Pada sesuatu yang Diluar dari kendali kita Prinsipnya trading Saham tuh kayak gitu Oke Ini kenapa Aku pin Komen ini Aku akan bahas Saham Sektor Teknologi Lainnya Yang hari ini Juga Ada yang Turun Ada yang Potensial Mari kita bahas Yang turun dulu Supaya kalian Waspada Jadi bukan Cuman yang Bagus-bagus aja Aku kasih tau Tapi aku Juga Kasih tau Yang kalian Perlu waspadai Salah satu Di antaranya adalah Arto Bang Jagu Disini Sangat beris Sekali Waktu itu Kelihatan berisnya Di 2180 Dia breakdown Dan kemudian Dia bisa menuju Level yang Lebih rendah lagi Supportnya Di angka berapa Apakah ini Sudah all time low Oh ternyata Belum Jadi teman-teman Jangan Asal investasi Jangka panjang Tapi investasi Jangka panjang Itu benar-benar Halus di filter Dari fundamental dulu Kalau trading Teknikal doang Gak apa-apa Dulu yang FOMO FOMO Bank digital Bank digital Hold keras Oke Kalau kamu pakai Strategi super trader Kamu akan tahu Bahwa disini Udah waktunya jualan Ini money chart Tapi kalau kamu Hold keras Tanpa pertimbangan Cuma perasaan-perasaan Doang Gak ngerti Teknikalnya Gimana Dan gak Ada filter fundamental Yang kenceng Harus cuan Pokoknya perusahaan Yang diinvestasi Itu nomor 1 Harus cuan Gak boleh gak cuan Nah disini Sebenarnya Kalau kamu gak ngerti Fundamentalnya Ada remnya Secara teknikal Disini udah patah Trend Jadi aku ada Beberapa kali Kasih tahu Untuk Teman-teman Yang investasi Jangka panjang Itu sudah bisa Diamanin Pakai teknikal Ya Aku balik lagi bahas itu nanti Tapi intinya aku bahas Arto Arto ini dia bisa lanjut Turun lagi Karena hari ini jatuh Dengan volume transaksi besar Ya Bisa jatuh Ini udah jatuh Dengan volume transaksi besar Sehingga ini akan Semakin turun Dan jangan beli Jangan averaging down Karena kamu akan Menangkap pisau jatuh Aku mau kasih contoh Ulang Ulang Aku kasih contoh ulang Dan ini udah naik Ke youtube aku Semoga kalian juga Bisa mendapatkan manfaat Dari youtube aku Youtube aku sekarang Kontennya berbeda Dengan instagram Aku ada Sengaja record-record Beberapa konten Baru di youtube Dan juga pastinya Ada dokumentasi Dari beberapa Seminar aku Yang kalian gak bisa ikut Kalian bisa nonton Di youtube Terutama seminar Yang aku diundang orang Balik lagi Investasi jangka panjang Dulu unilever Dibilang Semuanya Investors darling Institution darling Setiap tahun Naik terus Ini grafik bulanan Dari bertahun-tahun Naik terus Kalau turun Pasti dia naik lagi Tapi kalau kamu Pakai teknikal Di sini kelihatan Dia mulai slowdown Patah dari garis merah Dan patah dari garis biru Ini tandanya exit Contoh yang lain Adalah KB Pharma Yang saya sudah pernah Katakan beberapa Waktu yang lalu Di sini Ini breakdown Dari garis merah ini Ini adalah exit Sebenarnya Dan juga di sini Untuk jangka panjangnya Seperti yang tadi Saya sempat bahas Arto yang tadinya Naik sangat luar biasa Sekali Bisa berapa Persen nih Ratusan persen Bahkan mungkin Ribuan persen nih Dalam rantang waktu Hanya dalam waktu Satu sampai dua Tahun aja Yuk kita ukur yuk Arto waktu itu Dari 2019 Sampai tahun 2021 Itu naiknya Wow 29.136 persen Ya jadi Saya salah baca Nggak nih Kalian bisa ikut Bantu baca juga 29.136,71 Nah ini sebenarnya Remnya ada di mana Remnya ada di sini Ini kasih satu Garis horizontal Di sini Semoga bisa bermanfaat Bahwa teknikal itu Sangat Membantu sekali Untuk investasi Jangka panjang Semoga sharing aku Bisa bermanfaat Aku share selengkapnya Di workshop super trader Apaan ini white coral crime Apaan-apaan Bantuan hukum properti Itu ada Komen tentang apa Go to Oke oke Aku scroll Comment kebawah ya Tebak-tebaan yuk mis Besok brand Ara lagi nggak Kurang kerjaan banget sih Pengabdicuan Pengabdicuan Aku penasaran Bener loh Kamu ini siapa sih Kamu ini siapa sih Yuk kita lihat ya Brand ya Tadi ada yang komen Brandnya nyangkut Masa Brandnya bukannya Dia naik terus Oke Mari kita lihat Sejak hari pertama Dia IPO Masa sih punya brand Di sini ada nggak Yang punya brand nyangkut Hari ini tanggal 12 Oktober Masih di atas kok Nih Ini arah 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 Biarkan dia arah lagi Besok dan jangan FOMO Jangan FOMO ya Aku ada bikin Satu YouTube YouTube tentang Kesalahan Trader pemula Salah satunya adalah FOMO Fear of missing out Kalau ada saham yang naiknya kenceng FOMO Kalau ada saham yang teman kamu punya FOMO Kalau ada saham yang temanmu punya Dan naik FOMO Kalau ada saham yang temanmu punya Dia punya lebih banyak FOMO lagi Jadi Tipsnya gimana Aku ada share di YouTube Ya Mungkin naik malam ini Atau besok Solo Values Nyangkut di arah Maksudnya Sombong banget Nyangkut di arah Cepetan Jualan Profit taking Dikurangin dikit-dikit Jangan beli di atas-atas-atas Kata kuncinya Kamu bisa berhasil Dalam investasi saham Atau trading saham Adalah nyantai Semakin nyantai Semakin kamu feel oke Itu semakin bagus Sebentar ya Tadar Tadar Oke 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 deh Aku mau bahas Saham yang lain Besok di M-Trade Ada beberapa Watchlist Perhatikan baik-baik Member M-Trade Yang ikut morning briefing Jangan ngerumpi sendiri Di chatroom Malah bahas Durian Medan Karena ada Koh F&D Ini Bahas Durian Medan Ya jadi Besok kalau chatroomnya Berisik Sorry ya Kita mau Matiin sebentar aja Sebentar aja Supaya bisa fokus ke Coachnya bahas Watchlist Karena member yang Baru-baru mereka Butuh di Bimbing Ya jadi besok ada Watchlist dari Sektor Consumer Goods Ada dua Ada dari Banking Dua atau tiga Saham dari banking Kemudian ada dari Property Ada dua juga Dan kemudian Ada dari Sektor Geothermal Ada satu CPO Satu Eh bankingnya Bankingnya ada Tiga Terus kemudian Ada dari Consumer Goods Dua Aku mau Spill dikit Yang cukup liquid Tadaa Saham apakah ini Saham apakah ini Tidak terlalu kuat Tidak terlalu kuat Dan ini tiba-tiba Tiba-tiba dia breakout Dan dia sudah Membentuk stage 2 Dan dia tertahan Area support 1240 Sehingga ketika dia Di atas 1240 ini Semestinya masih oke Dan aku suka BTN ini Karena dia Valuasnya juga Masih murah Dan fundamentalnya Cukup sehat Jadi Aku sih Beli untuk simpan Tidak banyak Kenapa Karena di tahun 2021 Kemarin Kalau untuk saham Beli simpan kutu Dan cukup lumayan Signifikan Size-nya Jadi ini termasuk Salah satu Yang MFest Suka juga MFest itu Program untuk Kita investing Nah kemudian Aku spill Satu lagi Yang dari Sektor Consumer Goods Siapa yang galau Di Sido Boleh angkat tangannya Sido disini Belum membentuk Fondasi Yang cukup kuat Tapi kita nyolong start Ya karena Kita melihat Fundamental oke Tapi technicalnya Belum membentuk Fondasi Apa itu artinya Fondasi kuat Artinya adalah Sideways Jadi kalaupun Sido-nya turun lagi Itu masih cukup oke Selama dia di atas 560 Nah ini udah keluar Ijo Kalau misalkan besok Dia keluar satu Confirmation candle Disini maka Dia trendnya jadi Up trend Oh enggak Dia masih sideways Trendnya Cuman bentuknya jadi Begini loh Gitu ya Oke Anyway Si Do Amsyong sabar Kalau untuk investing Oke Kalau untuk trading Emang jualan Kena cut loss Aku kayak masuk angin Masuk angin juga Ini rasanya Berarti Semua For big banks M-trade ambil M-trade itu Untuk ngasih arahan Recommendation Tapi Dia bukan Mengelola uang Jadi yang beli itu Personal sebenarnya Bukan Entret beli Oke Aku mau bahas Saham Apalagi nih Sebelum aku lanjut Bahas saham Aku mau update Beberapa Sentimen makro Harga produsen Inti di Amerika Atau core PPI Naik secara Tahunan Gitu Terus kemudian Inflasi Amerika Di bulan September 2023 Sendiri Berhasil ditahan Di angka 3,7% Gak turun Gak naik Dan kemudian Inflasi intinya Turun ke level 4,1% Yang diperhatikan Sebenarnya Lebih ke inflasi intinya Dan ini Bagus Membuat The Fed Tidak terlalu agresif Untuk menaikkan Suku bunga Terus TPI Indeks Di Amerika Bulan September 2023 Ini naik 0,25% Jadi Indikatornya Ada yang menunjukkan Inflasi naik Dan ada yang menunjukkan Inflasi turun Tapi so far Masih terkendali Soft lending Oke Sebentar ya Pertanyaannya banyak banget Masih ingat Dengan Bursa CPO Besok Bursa CPO Bakalan Diresmikan Oleh Bapak T Jumat 13 Oktober 2023 Dan ini Sebenarnya Menjadi satu Gebrakan Buat Indonesia Satu Terobosan Untuk Sektor CPO Sehingga Indonesia Mempunyai Satu benchmark Sendiri Harga CPO Tidak tergantung Oleh Malaysia Atau Negara-negara Lainnya Dan kontraknya Ada dua Kontrak yang Futures Dan yang Satunya lagi Yang non Futures Jadi Ada dua Yang real time Dan juga Futures Terus Gimana nih Saham-saham CPO Ternyata Sentimen Bursa CPO Ini Tidak Menarik Tidak 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 Jauh Lebih Menarik Daripada Sentimen Bursa CPO Karena Ada Tema Energi Baru Terbarukan Ada Mengangkat Tema Itu Juga Mengangkat Apa ya Tema Green Energy Ini Untuk Bumi Yang Lebih Hijau Bumi Yang Lebih Lebih Sehat Lagilah Ya Secara Polusinya Dikurangin Gitu Jadi Satu Tema Yang Cukup Menarik Gitu Termasuk Tema Electric Vehicle Itu Juga Tema Yang Cukup Menarik Gitu Oke Kita Mau Review Untuk Sektor Poultry Poultry Hari Ini Turun Tajam With NC Untuk Sektor Poultry Ya Jadi Waktu itu Sempat Breakout Disini Kita Sempat Beli Dan Untuk Jangan Mendengah Kita Tadi Jual Impas Untuk Sektor Poultry Cepin Masih Bisa Turun Tolong With NC Dulu Bapak Ibu Cepin Masih Bisa Turun Sampai 4.900 With NC Dulu Terus Japva Ini Juga Masih Bisa Turun Kalau Untuk Investing Kita Akan Watch Kalau Untuk Trading Jangan Dulu Jangan Nangkep Pisau Jatoh Japva Update Saham Meta 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 Ini Pergerakannya Lumayan Aktif Lumayan Signifikan Dan Dia Berpotensi Untuk Sideways Dulu Jangan FOMO Jangan Merasa Aduh Aku Ketinggalan Kereta Belum Beli Meta Tenang 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 Ya Ini Dia Beda Beda Dikit Gapapalah Trading Itu Kalau Misalkan Kamu Gak Scalping Jadi Meta Ini Dia Ada Peluang Akuisi Mayoritas Saham Toh Pemalang Batal Dan Itu Sentimen Yang Cukup Menarik Dan Sekarang Support Meta Ini Ada Di Level Sekitaran 212 Sampai 216 Beda Beda Dikit Di Sini Selama Masih Di Atas Ini Masih Oke Jadi Wait and See Dulu Aja Aku Melihat Disini Akan Sideways Dulu Jadi Kesempatannya Masih Banyak Dan Kemudian Mari Kita Lihat Berikutnya Sektor Property Ini Ada SMRA Yang Breakout Dari Rising Bages Kemarin Masih Menjadi Watchlist Kita Untuk Kita Remind Juga Dan Pewon Pewon Ini Jadi Di area Yang Masih Cukup Murah Nah By the way Tadi Aku Ada Janjiin Untuk Bahas Saham Teknologi Yang Tadinya Ada Yang Turun Tapi Ada Saham Teknologi Yang Juga Mulai Ada Perbaikan Trend Yang Ini Memang Bukan Favorit Saya Tapi Sepertinya Masih Cukup Bagus Dibandingkan Dengan Arto Atau Gotu Disini Ada Mtech Mtech Ini Dia Mengalami Membentuk Satu Pattern Inverse Head and Shoulders Dalam Jangka Pendek Berpotensi Sampai 685 Sampai 700 Nah Selain Mtech Kita Melihat Ada Saham SCMA Yang Mtrade Udah Tradingkan Juga SMA Sorry Salah Sebut Same Untung Masih Satu Grup Same Ya Jadi Same Disini Sempat Retrace 3 Candle Terakhir Dan Ini Masih Di Stage Satunya Untuk Same Dalam Jangka Pendek Berpotensi Menuju 394 Sampai Dengan 400 Oke Rekomendasinya Strong Recommendation Enggak Jadi Banyak Saham Saham Yang Kita Mention Saat Ini Menjadi Boat List Untuk Trading Dengan Porsi Jangan Banyak Banyak Gengs Aku Ingat Lagi Di Bulan Oktober Ini Masih Bisa Agak Turun Aku Mau Cerita Dikit Tentang Halloween Effect Apa Itu Yang Disebut Halloween Effect Halloween Effect Artinya Adalah Sebentar Ya Aku Sambil Cariin Riset Barangkali Ada Yang Aku Bisa Kasih Lihat Ke Kalian Ya Halloween Effect Ini Adalah Satu Fenomena Dimana Pasar Saham Di Bulan September Dan Cenderung Mencapai Level Bottom Di Bulan Oktober Nah Ada Satu Quotes Oleh Mark Twain Atau Siapa Dia Bilang Gini Bulan Yang Menyeramkan Di Pasar Saham Itu Bukan Bulan Oktober Tapi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Kalau Gak Salah Bunyi Quotes Seperti Itu Kalau Dipikir Pikir Bener Juga Ya Risiko Di Market Itu Bukan Cuman Bulan Oktober Cuman Secara Historikal Aku Mau Kasih Tahu Teman Oktober Ini Memang Menjadi Bulan Yang Unik Dimana Sejak Tahun Ketahun Sampai 1929 Seringnya Oktober Ini Menjadi Level Bottom Tapi Teman Perlu Perhatikan Ketika Dia Mencapai Level Bottom Itu Artinya Bukan Satu Hal Yang Buruk Justru Itu Malah Satu Hal Yang Bagus Untuk Nyirok Asalkan Jangan Nangkep Pisau Jatuh Kayak Tadi Cepin Jatuh Kalau Dia Masih Turun Ditunggu Aja Dulu Kenapa Saya Bilang Bagus Karena Sebenarnya Awal Jatuhnya Bukan Di Oktober Itu Sendiri Di September Atau Agustus Secara Historical Statistiknya Agustus Dalam Setahun Paling Banyak Merahnya Di Agustus Bukan Di Oktober Kemudian September Oktober Menjadi Bottom Kadang-kadang September Naik Oktober Turun Lagi Kadang-kadang Bottomnya Udah Terjadi Di September Oktober Udah Reverse Aku Lihat Selama Bertahun Aku Trading Kayak Gitu Sehingga Tonton Bisa Jadikan Itu Moment Untuk Watch Termasuk Saham Big Banks Kayak BRI Sekarang Lagi Di Bottom Sempat Naik Dikit Tadi Kita Tungguin Aja Lagi Turun Gimana Gitu November Desember Januari Biasanya Naik Apalagi Kemudian Maret Udah Mulai Turun Lagi Februari Akhir Maret Itu Udah Mulai Turun April Biasanya Agak Slow Down Dan Ketika Sampai Bulan Mei Banyak Orang Bertanya Wah May Sell On May And Go Away For Holiday Itu Turun Cuman Biasanya Sesaat Aja Nah Teman-teman Di Januari Itu Ada Juga Sentimen Yang Disebut Dengan Januari Effect Atau Barometer Januari Menjadi Guidance Untuk Sepanjang Tahun Katanya Kalau Januari Naik Sepanjang Tahun Naik Kalau Januari Turun Maka Tanda Tahun Tersebut Turun Nah Kalau Yang Ini Bicara Tentang Barometer Januari Aku Agak Enggak Setuju Kenapa Sekali Lagi Aku Ngeliat Secara Historikal Secara Historikal Nggak Kayak Gitu Kadang Kalau Januarinya Bagus Bisa Setahun Itu Nggak Bagus Contohnya Di Tahun 2021 Januarinya Gila Banget Naiknya Kenceng Banget Aku Masih Ingat Banget Kenapa Januari Di Tahun 2021 Puncaknya Orang Di Pasar Saham Semuanya Masuk Ke saham Waktu IG Live Aku Lihat Peak Banget Penontonnya Sampai 9.000 Total Penonton 20.000 Sehingga Apakah Itu Bisa Dijadikan Patokan Ternyata Enggak Ternyata Di Tahun 2021 Itu Ditutup Dengan Stagnan Dan Justru Malah Lebih Rendah Daripada Januarnya Sendiri Nah Jadi Baru Meter Januari Tidak Bisa Dijadikan Patokan Tapi Kalau Halloween Effect Bisa Dijadikan Sesuatu Yang Kita Perlu Perhatikan Tapi Bukan Untuk Ditakuti Malah Jadi Kesempatan Untuk Kita Watch Sam Di bawah November Desember Biasanya Ada Santa Claus Rally Video Dressing Tidak Selalu Ada Setiap Tahun Tergantung September Oktober Nya Gimana Kalau September Oktober Udah Rally November Desember Nggak Rally Kalau September Oktober Turun Berarti November Desember Biasanya Naik Plus Perhatikan Sentimen Makro Kebetulan Makronya Saat ini Suku bunganya Udah Mulai Ditahan Kenaikan Suku bunga Di akhir Tahun Dan Kemungkinan Ditahan Sehingga November Desember Jika Suku bunganya Udah Selesai Naik Disitu Itu Bisa Rally Dan Juga Di Januari By the way Disclaimer Juga Teman-teman Faktornya Banyak Sekali Di Market Seperti Tadi Saya sempat Ketemu Dengan Pak Yang Saya Ngobrol Market Di mana Ekonomi Di mana Ada Beberapa Hal Yang Memang Unpredictable Siapa Yang Yang Bahwa Terjadi Serangan Hamas Dan Palestina Lagi Kalau Terjadi Hal Seperti Itu Geopolitik Masih Belum Stabil Berarti Kita Perlu Watch Sektor Komoditas Oil Gas Dan Juga Batu Bara Yang Disini Sebenarnya Menguntungkan Indonesia Membuat Indonesia Itu Secara Komoditas Permintaannya Menjadi Meningkat Harga Komoditas Juga Meningkat Tapi Kita Tentunya Berdoa Buat Keamanan Dan Kedamaian Di Seluruh Dunia Ini Nah Jadi Aku Mau Summary Dari Ngomongan Aku Dari Awal Sampai Akhir Tadi Panjang Lebar Dengan Judul IG Life Hari Ini Ternyata Judulnya Dibikinin Sama Tiwaku Dikasih Saran Go to Koreksi Banking IJOROYO IHSG Bakal Kemana Intinya Sebenarnya Adalah Yang Perlu Kita Perhatikan Di Bulan Oktober Ini Bakal Masih Ada Koreksi Perbankan Juga Masih Bisa Turun Bukan Cuma Sektor Teknologi Dan Itu Menjadi Kesempatan Kita Kalau Sektor Perbankannya Turun Terus Kemudian Kalau Kamu Ada Beli Fabric Awal Tahun 2024 Nanti Kemungkinan Pasar Saham Akan Naik Jika Tidak Lagi Menaikan Suku Bunga Dan Karena Oktober September Itu Sudah Turun Jadi Ada Kemungkinan Widow Dressing Sektor Yang Perlu Diberhatikan Adalah Sektor Komoditas Oil And Gas Batubara Masih Menjadi Sektor Yang Menarik Meskipun Fluktuasi Beberapa Hari Ada Turun Dan Terusnya Kita Masih Tetap Watch Semuanya Yang Sudah Nonton IG Live Malam Hari Ini Semoga Kamu Semakin Cuan Semakin Kayak Dan Jangan Lupa Subscribe Youtube Aku Karena Di Youtube Aku Aku Akan Naikin Bersama Dengan Tim Aku Bikin Konten Yang Berguna Buat Teman Semuanya Maka Dari Itu Jangan Sungkan Kalau Kamu Mau Nanya Atau Nyumbang Materi Youtube Gitu Tulis Di DM Aku Kasih Tulis Saja DM Aku Kasih Kode Didepannya Youtube Titik 2 Apa Silahkan Dikasih Masukkan Hari Sabtu Jam 10 Akan Ada Preview Atau Seminar Basic Super Trader Dengan URL-nya Kita Berbarui Supaya Kamu Semakin Mudah Mengingat Super Trader ID Garis Miring Basic Super Trader ID Garis Miring Basic Ya Mesti Pakai Basic Kalau Nggak Basic Nanti Itu Landing Page Untuk Workshop Atau Kalau Kamu Bingung Ya Just Screenshot Layar Aku Disini Semoga Bermanfaat Share Link Youtube Youtube Nya Search Youtube Ellen May Cuman Ada 1 Ellen May Youtube URL Bit.ly Garis Miring Youtube Ellen May Kalau Masalah Atau Mtreet.id Garis Miring Youtube Cari Aja Thank you Semuanya Salam Salam Profit Sampai 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 Sampai